Hi guys, Assalamualaikum Jadi disini aku mau bikin video masak lagi Jadi masaknya ini murah dan mudah juga loh Jadi disini aku mau bikin Cilung papeda Ini mudah banget lagi secara bikinnya Terus bahannya juga murah-murah Kalian bisa coba langsung di rumah Oke langsung aja kita ke videonya Jadi yang pertama itu kalian Ini Kok sama wadah Jadi karena gak ada pengaduknya kemarin Kita pakai one terikju Terus ini pakai kan Pakai tetang tapioca ya Ini aku pakai ini Oke langsung aja Kita campurkan itu 5 sendok makan Oke Ini 5 sendok makan Jadi ini guys Ini udah 5 sendok makan Terus Oke Terus kita masukkan Ini ada Lada Tadi tuh kayak menggumpal-gumpal gitu loh guys Sama garam kita masukkan Ini secukupnya aja ya Kalau kalian mau asin Tambahin garamnya Terus kalian aduk deh Sampai merata Terus kalian tambahkan Ini aku pakai air Ini air Secukupnya sampai kayak Agak cair gitu loh guys Oke kita campurkan Itu tinggal Ih keras banget Sumpah Oke kita pinggirkan Terus kalian sediakan Telur Satu Kayaknya tadi Salah Terus kita aduk deh Oke ini lumayan lah Terus bahan ketiga adalah Ini Ini aku pakai buku baladok Kalian bisa pakai buku kapal jain Kalian suka Oke Dituangkan Ini udah Tuh Oke Terus bahan selanjutnya adalah Dusuk sate Ini aku Oke gitu aja Langsung aja kita ke Pemasuk proses Pemasakannya Kita sudah di Pemasakannya Jadi Ini aku udah olesin minyak Sedikit aja ya Jadi apinya Jangan terlalu kecil Agak mati lagi Jangan terlalu kecil Jangan terlalu besar ya guys Yang pertama itu Kalian masukkan telur Eh telur Kita coba yang banyak Oke Ini Ini lumayan Kok berlipat gitu ya Maaf Apa ini Ini sih yang Tampak berhasil Tidak Krupuk Yang berlipat Sih Apa ini Kita coba sekarang Keputu 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 Ini Kayaknya udah mateng Udah agak gosong Tuh Aku tuh Aku cobain Aku cobain Mau liat yang gagal Gila sih Tusuknya Tuh Aku mau coba Biar Biar aja Kita cobain yang kedua Yang berhasil kedua Sampai kemudian yang kemudian yang baik Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih.